Jangan lupa subscribe, like, komen, share, Cong Itu bisa langsung keluar backfire Sebelumnya mungkin masih banyak mobil-mobil yang ada backfire bisa di-spam juga, bisa brutal juga Cuman kan mobil CDD itu banyak banget ya Mungkin selain di antara yang kita buat ini Coba komentar di bawah kiri-kiri mobil apalagi yang bisa di-spam backfire Nah ini gue kasih salah satu contoh aja buat mobil sport kart yang bisa di-spam backfire Ya pasti kalian sudah pada tau Yaitu mobil sport kart legend Yaitu Civic Type R dan Nissan GTR Itu semua Nissan GTR, mau yang Nismo, mau yang biasa Itu kan dia ada backfire-nya ya Nah cuman untuk mereka berdua nih, si GTR sama si Civic Itu dia ada cara tersendiri untuk bisa spawn backfire Karena dia untuk kita coba di-netral, terus di RMP tinggi Dia nggak bisa spawn backfire, jadi ada cara tersendiri Mungkin kalian yang penasaran gimana sih caranya biar si GTR dan si Civic Type R itu bisa spawn backfire Kalian bisa tonton videonya yang ada di sini Nah itu kita sudah jelaskan lebih lengkapnya lagi ya kan Sampai sekarang masih walk ya Jadi kalian pengen mencari sport kart yang bisa backfire gitu kan Nah itu solusinya, kalian bisa lihat aja Oke lanjut aja, kita menuju ke intinya aja Kita coba mobil-mobil yang bisa di-update internal atau ecu bisa keluar backfire Yang pertama, yaitu ada Honda Jazz tahun 2016 Ya ini salah satu mobil paling murah yang ada di sekarang ini Yang bisa di-update ecu atau internalnya level 3 itu bisa spawn backfire coy Ya sebelumnya kita udah pernah buatin ini ya waktu kemarin gitu kan Jadi langsung aja apakah sekarang masih work atau tidak Kita coba Oke sekarang masih working Ini salah satu mobil paling murah Atau nggak pake game pass 200 jutaan Kalian bisa dapet mobil sekeren ini coy Udah kayak mobil limited coy Bayangkan gitu kan Jadi work ya tuh Backfire-nya dia bener-bener work ya Jadi untuk backfire-nya gampang ya Tinggal netral aja Tinggal naikin RPM-nya Udah deh Nanti dia keluar dari backfire Jadi cukup gampang banget Nah apakah mobil Jazz yang non-limited Ketika kita adu dengan yang versi limited Apakah lebih gacor yang non-limited atau yang limited Bahkan lebih kenceng yang limited atau non-limited kan Ketika kita adu to speed Nah kamu bisa lihat aja tontonnya di video yang ini Nah itu kemarin kita sudah bahas lengkap mengenai dari Jazz tahun 2016 Versus Jazz Supercharger tahun 2016 HRV Swap Fest gitu kan Oke selanjutnya Yaitu ada Otna Stamtam Esprit tahun 95 Ini salah satu mobil baru juga di 1.8 Yang bisa backfire ketika kalian sudah upgrade internal Dan echo-nya level 3 Tapi ini mobil ya Bawaannya aja dia udah Backfire-nya udah brutal juga Apalagi ini mobil udah diracik Makin brutal lagi coy Tapi kalau menurut gue ya Mau diracik mau kagak Untuk mobil yang ini tuh Tetap aja ya Brutal juga gitu Jadi dia selera sih Tapi kalau kalian pengen lebih kenceng Pakai di mobil ya Emang mesti racik Jadi jatuhnya sama aja Mau racik mau kagak di mobil Backfire-nya juga kenceng bos Gitu kan Misalnya ada Mr. Egg gak Warna Otasel apa bos Oke jadi kalau bisa Part ini ya tampilannya Dia lampunya sudah 3D juga Clashelnya mewah Lampu utama Lampu jauh Oh udah pake bilet nih lampu jauhnya Tapi lampu utamanya belum coy Fiturnya cukup lengkap Kita coba backfire-nya nih Backfire-nya juga cukup brutal Oke lah ya Ya disini kita udah upgrade Internal Level 3 H2 Level 3 Nah disini kita langsung aja Racik ya Kita ikutin aja Dia misalnya Turbo 28 Oke jadi untuk mobil ini Dia mentoknya di Turbo Dua busnya 18 Busnya 18 ya guys ya Tuh Busnya 18 Alright Langsung aja kita lihat aksesorisnya Nah dia gak ada aksesoris ya Udah lah Langsung aja kita racik Kita coba liat Wesh Tempat kita ulang lagi guys And 3, 2, 1, go Gila sampe 900 horsepower Coba mobil otas ini murah loh Cuman Berapa ini mobil? Cuman 200 jutaan Cok Tapi ya pake gempas ya Pake gempas coy Gila mobil ini kenceng juga ya PTW Gila lampu utama Eh lampu jauhnya udah pake bilet ya Gelok Kenapa lampu utama yang gak kasih bilet juga ya Biar keren gitu Selanjutnya kita coba to speednya Dari Otnas Tantam Esprit ini Bener kan namanya Otnas Esprit Ya to speednya dia mentok di 3, 4, 3 Dengan harga segitu Yang menurut gue cukup worth it Dari mobil ini Kita coba handlingnya Handlingnya kalo udah kena kecepatan tinggi ya berat lah ya Tapi ya kalo menurut handlingnya tinggal nyesuaikan aja Kalo dari segi manuver kecepatan tinggi ya kan Oke selanjutnya yaitu Mitsubishi Lancer Evo 8 dan 9 Ini semua varian bisa backfire ya kan Nah ini kita kasih contoh yang ini aja ya Jadi yang tipe V11 itu 8 ya FG yang ini Eh ini mah limited ya Iya coy ini limited coy Gue gak lupa jid Iya iya coba-coba yang limited ya Oh dia ada fogline belakangnya juga tuh Gue udah tau gak Gue kalo ngeliat Lancer Evo tuh kayak apa ya Kayak istimewa banget coy ini Oh berarti yang versi limitednya pun dia Bisa juga ya Oke 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 Nice Yang versi limitednya juga gacor juga ya Nah sekarang kita coba yang versi Evolution yang 8 ya 8 GSR Ini kita tipe tertinggi ya Ini juga sama kita udah full racik ya kan Kalian bisa lihat Sudah full racik Kita coba langsung aja Turbo 1 Nah jadi dia montoknya di Turbo 2 Buasnya 18 ya Oke kita coba aksesorisnya ya Ya aksesorisnya sih kurang lebih kayak begini aja ya Oh nomor 4 ini Kalo bumper depan gimana nomor depan Oh nomor-nomor kayak gini doang ya Ticker bumper belakang dia cuma satu Sepeda Lifer gak ada Oke langsung aja kita aktif ya Langsung aja And 3 2 1 Go Oke dia dapet di 805 HP ya Buset Toto mobil ini juga cukup Luar biasa aja ya Kalo kita sudah full racik gitu kan Nah sekarang kita coba yang versi Evolution Evo maksudnya Yang 10 Eh 9 sorry Ya dia juga sama ya Backfire ini juga bisa brutal juga Ketika kita sudah upgrade Internal atau Ecu nya gitu kan Cukup luar biasa juga nih Kalo kalian pengen Rusu gaming Rusu gaming Rusu gaming Mau dia tepat spawn Mau dia tepat modif Ya kan Mau rusu Monggo silahkan Siapkan kuping kalian ya Jangan sampe kecongean ya Untuk racikan mah sama Kalo dari aksesoris mah sama Dengan yang versi Evo 8 tadi Kita coba langsung aja racik Kita coba Sampai kurang lebih sama ya Dengan yang versi Evo 8 tadi ya Jadi kurang lebih seperti ini aja Mengenai dari Tosspeed ke Ketiga mobil tersebut Mau yang versi limited Mau yang versi biasa Ini dia Tosspeed nya Nah jadi kurang lebih seperti itu aja Mengenai dari versi Evo ya kan Oke selanjutnya Yaitu M3 80 Atau BMW M3 tahun 2018 Ya ini juga sama Mobil ini kalo kita sudah upgrade Mesin E2 ya kan Dia bisa ini Breakfire keluarnya gitu kan Wuh set patomannya bagus juga Wey Langsung aja kita coba liat Breakfire nya sebrutal apa Ya Breakfire nya juga brutal tuh Kalian bisa liat Gila keren sih Mantap Langsung aja kita coba liat Acessory nya kalo kita furaci Kayak gimana Ya untuk mobil ini dia Bentuknya di Turbo 2 Busnya 15 ya Kalo kita ya Dan untuk mobil ini Dia gak bisa upgrade Internal ya Eh bisa kita Eh gak 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 Internal ya gak bisa upgrade Level 3 ya Tapi E2 bisa Oke kita coba liat Acessory nya Dia acessory nya kurang lebih Seperti ini ya Dari mobil ini Gila mobil legend Bakal jadi ini kah Mobil legend ini Bakal jadi rame kah Setelah ada upgrade seperti ini Wih di belakangnya Boleh juga nih Kasih beginian ya Boleh 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 Nah untuk belakangnya Dia kurang lebih Seperti ini ya Wih Mufflorn nya dikasih Carbon bos Nah ini cepaket Nah ini ada wing nya Kasih apa Oh kasih cover nya gitu Kasih awan apa Ini aja ya Pfeffer gak ada Oke langsung aja Kita aktif ya And 3 2 1 Go Ya dia kurang lebih Di 600 hp Kalo kita sudah full racek Jadi cukup luar biasa Untuk mobil ini Ya backfire juga brutal Dan untuk tow speed nya Kurang lebih dia bisa Sampai segini guys Nah jadi kurang lebih Seperti itu aja Mengenai tow speed Dari BMW M3 F80 ini Tahun 2018 Oke next Kita coba yaitu M3 competition Atau BMW M3 F80 ya Jadi kurang lebih Seperti ini tampilannya Dan mobil ini juga Baru juga Dan bisa backfire juga Kalo kita sudah Upgrade internal dan mesin Kalian bisa liat sendiri Oh Backfire nya juga brutal ya Kalian bisa liat Gila gak tuh Buset lah Ini kaum-kaum pecinta Backfire Pasti suka sih ini ya Gila cuy Dan gak cuman yang M3 competition nya Versi sedan juga Tetapi untuk yang versi Turing pun dia juga sama Nih Untuk yang versi Turing pun dia sama Dia juga bisa backfire Kalo gue sih lebih suka Yang turing ya Dependah yang sedan ya No Ya gak Keren gak Gitu cuy Langsung aja kita coba Liat aksesoris nya Kalo kita full up Cik kayak gimana Kita fokus ke turing aja ya Karena aku tau Dari segi kecepatan Mau yang sedan Yang versi turing tuh sama cuy Oke jadi untuk mobil ini Dia mentoknya di turbo 2 Busnya 18 Tapi ya seperti biasa Dia cuman ecu aja Dan Itunya gak bisa Internalnya dia gak bisa ya Kalo dari Ininya ya Aksesoris nya dia kurang lebih Seperti ini Aksesoris nya Nomor 5 Oh nomor 5 Oh nomor 5 itu Kenapa wir Gila kasih karbon Ini keren ya Udah kayak mobil tunet aja nih Oke tapi ada sandruk gitu Ini aja deh Stiker gak ada Kalo bumper belakang Oke Lifer gak ada Oke Racesoris nya kurang lebih sama ya Untuk yang versi sedan ini Dengan yang turing Oke langsung aja kita racik Langsung aja And 3 2 1 Go Gila gacor gini coy Backfire Gila luar biasa coy Dia dapetnya di 765 Jadi kalo top speed nya Untuk mobil ini Dia bisa sampe segini guys Nah jadi kalo abis Seperti itu aja Menurut top speed Dari M3 competition ini Maupun infestri touring Dia sama ya Oke selanjutnya itu BMW M4 Atau F82 Ya ini salah satu Mobil legend juga Dari awal revamp Ini mobil sudah ada coy Sampai sekarang Ini mobil apa kabar ya Dengan ada Update Tentang ini mobil Bisa di B4 Kalo kita sudah upgrade Internal Router E2 Apakah bisa seramai dulu Atau tidak Kita coba Yuk let's go Rasanya seperti apa Brutalnya Wah brutalnya Kayak begini ya Gelo Gokil Wah Gila Backfire nya luar biasa ya Oke langsung aja Seperti biasa Kita racik dulu ya Dan nanti mobil ini Seperti biasa Internal nya dia Gak bisa upgrade ya Ya untuk mobil ini Dia mentongnya di Turbo 2 Boost nya 16 Oke Oke kalo dari film depan Dia Aksesoris nya dia Kurang lebih seperti ini Kalo dari atap nya Dia seperti biasa Arufrag Begitu Ada Spoiler nya Bermain besar Coba kita pake lah Gak apa-apa lah Kita coba ya Full upgrade bos Langsung aja kita Aktif And 3 2 1 Go Wah Dapet di 700hp Ya jadi Kurang lebih untuk mobil ini Dia seperti itu Backfire nya Danto speed nya Kurang lebih bisa sampai Segini guys Nah jadi Kurang lebih seperti itu Jangan mengenai dari BMW M4 F82 ini Oke selanjutnya Yaitu BMW M4 Competition G Pandua Nah ini juga sama nih Mobil ini juga bisa di Spawn Backfire Ya kan Tadi kan BMW M3 Competition Nah sekarang M4 Competition ini Kita coba liat brutal nya seperti apa Ya dia brutal nya seperti ini ya Gak kayak petasan ya Gak ya Kalo ini mah Ya boleh lah Gak begitu berisi Merdu Backfire nya gitu kan Dia juga sama ya Untuk internal nya dia gak bisa Dia cuman H2 aja level 3 Nah disini kita coba Kalo dari full racik Dia cuman mentok di turbo 2 Busnya 18 ya Oke kalo dari aksesoris nya Dia kurang lebih seperti ini ya Kurang lebih aksesoris nya sama Dengan yang M3 Competition ya Oh kurang lebih aksesoris nya sama Buat kalian yang Mungkin penasaran Sama soalnya Oh sama ya Oke langsung aja kita Active and 3 2 1 Go Oke dia dapet di 600 Eh 600 765 horsepower Ya jadi kurang lebih seperti Betanya by far nya Dan tall speed nya Jadi kurang lebih bisa Sampai segini guys Nah jadi kurang lebih Seperti ini Menangkan di BMW M4 Competition Oke yang terakhir Yaitu BMW Yaitu Malah ini kok Yaitu BMW M5 F90 Tahun 2018 Ini salah satu terakhir Mobil yang bisa Di upgrade internal Atau ecu nya Bisa ngeluarkan backfire Tapi entah kenapa Di mobil ini Masih belum bisa backfire ya No Mungkin masih bugs Atau gimana ya Kita gak tau Tapi yang jelas Di update katalognya Untuk mengenai mobil ini Dia bisa backfire Ketika kita upgrade Echu Atau internal level 3 Ya mungkin ini Masih ngebug ya Jadi masih belum bisa Mungkin gerbanya Di mobil udah bisa backfire Kayak gitu guys Wah dia ada Lah dia ada sticker juga coy Oh sticker yang ini Wih warna black dove Keren juga ya Kalau belakangnya dia Kayak gini ya Lifer nya Jelek Bumper depan Dimana Oh karbon Ya untuk mobil ini Dia mentoknya di turbo 2 busnya 18 ya Seperti biasa ya Langsung aja kita Active and 3 2 1 Go Oke dia dapetnya Di 847 horsepower Jadi untuk mobil ini Dia kalau kita sudah Full ratchet Dia Eh kalau kita sudah Push limiter Termasuknya Kurang lebih dia bisa Sampai sini guys Nah jadi kurang lebih Seperti dulu aja Mobil-mobil Ketika kita sudah Upgrade internal Dan Echu Dia bisa mengeluarkan Backfire ya guys Mulai dari harga Termurah Sampai yang termahal Termasuk Termasuk yang sudah Punya game pass Dan yang non game pass Yang paling murah Sudah pasti Honda Jazz Yaitu paling murah Gak pake game pass Tapi backfile-nya Bisa kayak petasan gitu Brutal juga Bisa di spawn juga Jadi Banyak laris ya Banyak berkeliaran Mobil-mobil Jazz ini Di jalan raya Jadi ide ya Mau di tempat spawn ada Tempat modifikasi ada Di minigame ada Pokoknya dimana-manapun Di karmi pasti ada Mobil sejauh atau umat Itu sudah bisa mengalahkan Kalian sama Avanza 11-12 Itu Jazz itu ya Jadi kurang lebih seperti itu Itu aja Mungkin kalian yang mungkin Ada lagi mobil Big Far Murah Yang bisa di spawn Coba komentar di bawah Thank you buat kalian Yang udah nonton video ini Sampai habis Koneksi aja di bawah Mungkin kalau ada salah kata Di mana bisa komentar aja di bawah Jangan lupa subscribe Bersambungan juga Sepanjang-sepanjangin Dan komen juga di bawah Thank you juga buat Kalau sudah like Kalau sudah subscribe juga Dan sampai jumpa lagi Ini video game Sampai jumpa lagi guys Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax